apaan tuh bro, semangat bro semangat guys mantap gue sayang, adek kain peden siap, pelebaran jalur ke pelosok desa ini ke pelosok desa pelebaran jalur ke pelosok desa nah ini masih jalur yang sudah terpasang lewat kapal tiang VLN ya untuk kalian yang masih pemula di dunia RTRWnet silahkan tonton video ini sampai habis biar kedepannya kalian paham dan bisa menjadi pengusaha RTRWnet terbesar banyak trik-trik yang akan saya bagikan ya sombong amat nah ini dari sini juga dari hutan-hutan ini sudah terpasang ya nah itu ada kabelnya tuh sekarang kita mau pasang pelebarannya yang di ujung ya dulu pas pasang sini waduh susah banget bro jarak dari server ke ujung pelosok ini ya di keujungnya itu kisaran 2 kiloan lebih lah nah kita mau pelebaran lagi kemarin beli kabel udah hampir 3 kilo sombong amat Nah ini adalah ujung dari jaringan RTRWnet ya RTRW dan udah clgnet yang di ujung pojok kampung sini segera normal dan bisa WAA Ini kita menyambungkan Dari sini Dari HTBA Dan kita tarik Ke Atas itu Kabel yang kita pakai Yang 150 meter dan yang 80 Ini Toolbox Dalamnya ada palu, paku, double tip Dan sebagainya HTB Nah ini pemasangan Di proses Di tiang listrik ya Ini seksi Gomerang-gomerang Ini bambu untuk Mengajul-ngajul ya Itu yang pakai topi teknisi Butuk I Bunker Adesada 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 Dari Tepalang Dari Pemain handal Badi ke Cigadoan Proses pemasangan ke tihang ketiga Adegan berbahaya ya Hanya dilakukan untuk oleh orang-orang profesional Sombong amat Apaan tuh Oke untuk kalian yang mungkin ada pertanyaan mengenai Proses pelebaran jalur Di pelosok desa Silahkan tulis di kolom komentar ya Nanti kita jawab Apaan tuh Terima kasih telah menonton Waduh susahnya nih pasang yang udah nempel di apa Pepohonan gini nih Cukup sulit ya Harus ekstra kesabaran dan ketelitian Oke lanjut ke pemasangan tihang kelima ya Cukup ekstrim rutenya bro Ini masuk ke gunungan ini Sangat-sangat pelosok Ini kalau di pegunungan gini Sinyal sih bagus Cuman kebanyakan ekonomi di pelosok kan Masih kurang ya Jadi cukup Cukup tidak seimbang Kalau harus beli kuota Makanya banyak permintaan Untuk dipasangkan wifi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton